Welcome to Prams Gaming Halo guys, welcome to Prams Gaming Oke, jadi di video kali ini gue mau nunjukin ke kalian Ada 2 mode keren yang bisa kalian install untuk game GTA San Andreas kalian Yang pertama yaitu mode rumah mewah Yang ada di lautan, tepatnya di Verona Beach Ada di sekitaran sini guys, ini udah gue tandai ya Dan ini rumah juga bisa kalian pakai untuk save game kalian guys Dan saking bagusnya rumah ini, gue sangat rekomendasiin banget ke kalian untuk install mode ini di game kalian Karena rumah ini udah gak kayak mode guys, jadi udah kayak bangunan asli yang ada di game GTA San Andreas Saking rapihnya mode ini ya guys Terus yang kedua adalah sirkuit balap yang ada di tengah lautan Nah itu dia guys, yang gue maksud rumahnya Ini adalah rumahnya Saking rumah ini mewah ya, saking mewahnya dan juga saking privatnya Dia punya jalan sendiri nih Ini kayak jalan pribadi gitu lah ya Untuk menuju ke rumahnya yang ada di tengah laut ini Terus, sirkuitnya yaitu ini guys Nih, sirkuitnya ini besar banget ya guys Sangat besar banget dan kalian bisa lihat Fasilitasnya tuh lengkap banget Sama persis dengan sirkuit yang ada di dunia nyata Tuh ya kan ada tribun penonton Nanti disini juga ada bangunan-bangunan kayak untuk pit stop gitu Terus ada juga parkiran-parkiran mobil, truck dan lain-lain Pokoknya nanti kalian ikutin terus aja videonya sampai selesai guys Dan disitu ada patung Liberty ya Jadi ini Los Santos ini jadi makin maju aja ya sekarang ya Udah ada sirkuit lagi yang lebih besar ya Dan juga ada patung Liberty disitu Oke, langsung aja kita menuju ke rumahnya dulu ya Kita cheat jetpack dulu deh Untuk menuju ke rumahnya Oke guys Ini gue udah pake jetpack ya Kita langsung aja menuju ke bawah Ke rumah CJ Oke Nah ini dia guys, pintu masuknya ya guys Jadi ada dua pohon ini Kalian perhatiin aja Ini dua pohon ini adalah pintu masuk menuju ke rumahnya CJ yang baru ini Yang keren banget ini Oke Biar nggak kelamaan kita cheat motor aja deh Nah kita cheat motor Terus kita masuk ke rumahnya Ini adalah pintu masuknya ya guys Coba ya kan Kalian bisa parkirkan motornya disini Atau di dalam parkiran juga boleh Terus untuk masuknya Kalian bisa masuk dari sini guys Nah ini Ini adalah ruang tamu atau ruang utamanya Disini ada meja biliar Terus ada Ini temen-temennya CJ ya Tuh ya kan Jadi ini rumah udah kayak mansion aja Jadi udah kayak Tempat Apa ya Kayak istana gitu lah ya Terus kalau kita masuk ke sini Disini ada ruang Private atau ruang pribadinya CJ Dan disini Adalah tempat CJ tidur ya Ini ruang Kamar tidurnya CJ Pemandangannya juga bagus Disini Tuh ada Ini Terus disini meja kerjanya CJ Terus kalau kita keluar Misalnya kita kesini ya Nah kalau kalian kesini ini Ke garasi tadi guys Tuh ya kan Garasi yang tadi Terus kalau kita turun Eh gimana sih ini Nah kita turun kesini Disini ada Ini apa ya Nah ini semacam ruang bersantai lah ya Disini juga bisa mungkin dipakai buat Karaoke gitu Terus disini ada Gudang senjata ya Tuh ada banyak senjata disini Kalian bisa ambil Terus kalau disini Nah disini adalah ruang nge-gym guys Kalian bisa nge-gym disini Olahraga disini Dan melihat pemandangan yang luar biasa Cantik sekali guys Oke kita keluar langsung aja Sekarang kita menuju ke belakang guys Nah ini adalah belakang rumahnya guys Dan ini adalah spot favoritnya CJ Ini dia Ini ada dua kursi untuk bersantai ya Tuh keren banget ya guys Pemandangannya ya guys Tuh ya kan Cakep nih Dan ini adalah Sirkuit yang gue maksud tadi guys Nanti kita akan kesana ya Kita akan cek Seperti apa sirkuitnya Terus disini juga ada parkiran Untuk kapalnya CJ Ya ini kapal yak namanya Jadi itu kapal pribadinya CJ Dan kalau kalian kesini Ini ada kayak taman kecil-kecilan gitu lah ya Taman kecil-kecilan Disitu juga ada motor trail Bisa kalian pakai juga Dan ini adalah pemandangan Dari depan rumah Mewahnya CJ ini Tuh ya kan Nama rumahnya yaitu Villa La Palma Jadi ini Mode rumah ini Warpik sekali Buat kalian install Karena saking rapihnya Gue pikir bahkan ini Nggak kayak mode sih Ini kayak bangunan asli aja Di game kita Dan keren banget Bisa kalian pakai Buat Nge-save game juga Terus ada Banyak fasilitas juga Yang ada di rumah ini Jadi Sangat cocok sekali Kalau kalian mau install mode ini Oke Selanjutnya kita menuju ke Apa namanya Sirkuitnya ya Sirkuit yang ada di Tengah laut tadi Dan masuknya Nggak Jauh dari rumahnya CJ yang disini Kalian tinggal Menuju ke jalan raya aja Habis itu Nah Perhatiin Disini Akan ada ini nih Pintu masuk ini Nah ini adalah pintu masuk Untuk menuju ke Sirkuitnya guys Memang Pintu masuknya Agak ini ya Agak-agak Ekstrim ya Harus loncat gitu ya Tapi ya udahlah ya Nah ini adalah sirkuitnya guys Kita ganti Mobil dulu ya Kita ganti mobil apa ya Yang Speednya kenceng apa ya Turismo Turismo Nah ini Mobil favorit gue nih Kalian tinggal install Mode Apa namanya Balapan aja disini Dan kalian bisa pakai sirkuit ini Untuk balapan Ya kan Untuk balapan mobil Balapan motor Truck Sepeda Semuanya bisa Dan ini adalah Apa ya Pemandangan di dalam sirkuitnya Jadi bener-bener cakep guys Sirkuitnya ini bener-bener Sama persis kayak Sirkuit di dunia nyata ya Kalian bisa Pakai sirkuit ini untuk balapan Tapi kalian harus install mode lagi Mode untuk balapan Dan juga Kalau nggak Kalian pakai buat balapan Ya udah Jadiin aja kayak sirkuit pribadi gitu lah ya Buat Senang-senang aja Buat latihan ngedrift Gitu Nih Asik banget guys Buat latihan ngedrift Keren ya Mantep ya Cakep nggak guys Ini Sirkuitnya besar sekali loh Jadi Nggak kayak sirkuit yang ada di deket rumahnya CJ Yang di indoor itu Nah ini Mungkin 2 atau 3 kalinya Lebih besar lah ya Daripada sirkuit yang ada di Deket rumahnya CJ itu Coba kita muter Ke sirkuit ini Satu lap ya guys Karena gue juga suka Ya Untuk Ngedrift disini Tuh asik banget guys Kalau kalian Apa namanya Mau seneng-seneng Main game ini ya Bosen Ngapain Install mode ini aja Terus kalian balapan disini Mantep guys Terus Disini selain Ada Apa namanya Arena balapnya ini Kalian juga Bisa nemu Fasilitas-fasilitas lain Kayak Contohnya Pitstop ya Tadi gue bilang pitstop kan Disini ada pitstop juga Nah kalian bisa masuk kesini Dan ini pitstopnya Set Kalian tinggal install mode Untuk balapan aja Ntar disini bakal Rame orang-orang Kayak teknisi-teknisi gitu Dan Apa namanya Tim-tim balapnya gitu Dan ini adalah Parkirannya guys Disini biasanya ada parkiran Ada apa Truk-truk Yang Bawa-bawa Mobil atau Motor balap gitu ya Kalau di dunia nyatanya ya Terus kalau kalian kesini Itu Ada jalan kecil ya Ini jalan untuk Apa ya Kayak untuk Ngeliat di sekeliling inilah ya Untuk Atau mungkin ini Jalan untuk keluar masuknya Ke sirkuit ya Ke parkiran tadi ya Jadi ini bukan Arena balapnya ya Ini bukan sirkuit yang Jalan balapnya tadi Nah ini Kita coba ya Keliling-keliling disini ya Gue juga Apa Enggak terlalu Apa sih Yang jalan ini sih Jadi kita coba aja deh Sekarang ya Cakep gak guys Menurut gue cakep nih Mode-nya nih Jadi kalau kalian mau Apa Lebih seru lagi Tinggal kalian Pasang mode-mode balap Kayak mode-mode Yang Apa Mendukung Sirkuit ini Jadi lebih hidup ya Tuh ya kan Cakep guys Ini parkirannya nih Dan itu yang di kiri Tribun ya Tribun penonton Mantep guys Dan ini Ukurannya juga kecil Gak terlalu besar Meskipun Sirkuitnya besar sekali ya Tapi ukurannya kecil Dan installnya pun Juga sangat mudah sekali Ini disini Udah habis ya Cuman agak serem juga sih Kenapa Gak ada pembatasnya gitu ya Oke Kita langsung balik aja Menuju ke tempat Yang belum kita Explore Di sirkuit ini ya guys Yang belum kita Explore itu Ada di Bentar Gue tunjukin Jadi ada satu ruangan Yang gue juga Gak tau itu Untuk apa ya Ada kayak semacam Tanah kosong Besar sekali gitu Dan Kalau kalian tau Kalian boleh komen Itu kalau di dunia nyata Fungsinya buat apa ya Bentar ya guys Nah Maksudnya lewat sini guys Set Nah ini guys Yang gue masuk Ini buat apa ya guys Apakah ini Arena balap buat Mobil naskar gitu ya Nah kalau dilihat-lihat Hampir mirip sih Cuman kok Bawahnya kayak Gak berasfal gini Ini kan kayak tanah-tanah gitu ya Ya kan Ya inilah Pemandangan di Dalam sirkuit Balap ini guys Terus kita coba Lihat dari atas ya Sekarang guys Gue Ambil jetpack dulu Terus kita lihat dari atas Seperti apa nih Pemandangan di Sirkuit ini Kalau dari atas Dan kita sekalian Lihat ya Seberapa besar sih Ukuran sirkuit ini Tuh guys Ya Sirkuit ini tuh Besar sekali guys Tuh Kalian bisa lihat Dan Lengkap ya Untuk fasilitas-fasilitasnya Bener-bener sama Kayak di Dunia nyata ya Ya Ini dia Sirkuitnya guys Anjay pulau Udah kayak pulau baru aja ya Sirkuitnya ini Tuh ya kan Saking besarnya tuh Ya kan Mantep nyer Mantep Mantep Tuh Dan yang rumah CJ tadi ada di Sana ya guys Di depan sana Oke Jadi Segitu dulu Untuk Mode kali ini Jadi Kesimpulannya adalah Mode ini Sangat worth it sekali Untuk kalian install Yang pertama tadi Rumah Villa La Palma tadi Rumahnya bagus Terus Rapi juga Meskipun itu cuman mode Tapi gak kayak mode ya Udah kayak bangunan Asli yang ada di game aja Dan Ini Sirkuit Balap ini juga Worth it Buat kalian install Jadi supaya Map Di GTA San Andreas kalian Lebih Rame lagi Dan lebih Apa ya Lebih seru lagi ya Tinggal kalian install aja Mode penunjang Untuk Sirkuit ini Supaya lebih Hidup ya Yaitu Mode balapan Oke Segitu dulu Untuk Video kali ini Jangan lupa Klik like Comment Share Dan subscribe Dan makasih Udah nonton Videonya sampai habis Thanks for watching Dan Bye bye guys Sub indo by broth3rmax Terima kasih.